Semenanjung Korea Kembali Memanas Tindakan yang diduga dilakukan oleh Korea Selatan, yang telah melanggar perbatasan Korea Utara, dengan menerbangkan drone, dan menjatuhkan banyak selebaran anti-rezim, di atas langit Pyongyang. Korsel bahkan sudah melakukan itu sebanyak 3 kali, hanya dalam bulan ini saja, klaim Korea Utara. Kim Jong-un, atau biasa dipanggil Paman Kim, penguasa Korea Utara yang memang sedikit emosian, murka dengan tindakan provokatif dari tetangganya di selatan. Paman Kim mengutuk tindakan konyol tersebut, dan menyebutnya sebagai provokasi serius musuh. Sebagai langkah awal, militer Korut meledakan jalan, yang menghubungkan negaranya dengan Korea Selatan. Jalan ini merupakan simbol, dalam menghubungkan kedua Korea. Walaupun sebenarnya sudah tidak digunakan sejak Agustus tahun lalu, tetapi menghancurkan jalan ini, mengirimkan pesan yang jelas, bahwa Paman Kim sudah tidak mau lagi, bernegosiasi dengan Soho. Pasukan Korea Utara juga dilaporkan berusaha menanam bahan peledak di jalan di sepanjang sisi garis demarkasi kedua negara, yang mendorong militer Korsel melepaskan tembakan peringatan. Pada pertemuan dengan pejabat pertahanan dan keamanan pada hari Senin, Paman Kim membahas bagaimana cara menanggapi provokasi serius musuh yang telah melanggar kedaulatan DPRK alias Korea Utara. Sebelumnya Pyongyang juga dibuat marah dengan latihan militer gabungan antara AS dan Korea Selatan beberapa minggu yang lalu. Kemlu Korut yang juga cepat emosian, menggambarkan latihan itu sebagai latihan perang provokatif untuk agresi ke wilayah Utara. Sebagai bentuk tanggapan, Paman Kim memerintahkan unit artilerinya untuk dikerahkan di dekat perbatasan dengan Korsel dan berada dalam siaga satu pertempuran. Korea Utara juga memasang ranjau darat dan penghalang di sepanjang perbatasan. Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah perang antara tahun 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai. Terima kasih telah menonton!